Yoi mamang-mamang, balik lagi sama gue ke Anggoro di channel ini lagi. Nah di video ini gue bakal ngerekomendasiin anime-anime yang menurut gue ada paling ditunggu-tunggu di mal pada musim Spring 2020. Tapi gue punya berita buruk cuy, karena anime ReZero Season 2 ditunda karena virus yang sedang melanda sekarang, jadi diundur sampai musim depan kalau nggak ya musim depan-depannya lagi. Yaudah deh, nggak perlu banyak basa-basi langsung ke listnya. Tunggu. Sebelum itu, pastikan kalian sudah mengklik tombol subscribe dan notifnya mamang. Yoi, langsung sekuy. Gue awalin langsung dengan anime yang paling gue tunggu, yaitu Yahari Oreno Season Love Comedy wa Masiga Teiru Kan atau Ore Gairu Season 3. Nah, ini anime MC-nya go banget cuy. Informasinya, studionya masih sama dan karakter utamanya juga heroinya masih sama ya cuy. Kalau nggak sama, ya bukan Ore Gairu lah cuy. Dan sinopsisnya, bacaan diri. BTW gue belum baca like novel lanjutannya dari Season 2, jadi gue nggak tau apa yang bakal terjadi di Season 3 ini cuy. Pokoknya, aneh paling demen sama ini anime. Lalu ada Kaguya Sama Season 2 cuy. Nah, ini nih. Gue demen banget sama konflik, romans mereka yang dipadukan dengan pesok psikologi kali ini cuy. Tapi sih sebagian gue yakin. Wibu-wibu cuma pada mau lihat cikanya doang cuy. Untuk infonya ini cuy. Nah, untuk sinopsisnya silahkan bacaan diri. Nah, syukurnya cuy. Gue belum baca manganya, jadi safe gue nggak kena spoiler dari baca manganya cuy. Lanjut, ada Perang Makanan Shokugekino Soma Season 5. BTW trailernya ini anime gue belum keluar pas gue buat ini video. Nah, ini gue kira kemarin Season 4 yang lawan kursi pertama itu Season terakhirnya cuy. Ternyata masih ada lagi Season 5-nya. Untuk infonya ini cuy. Lalu untuk sinopsisnya baca sendiri. Nah, lanjutnya ada Furuba Season 2 atau Fruit Basket Season 2. Kemarin menurut gue udah bagus bener dah untuk Season pertamanya. Kalau gue bilang mah gue nonton Season pertamanya kemarin, perasaan gue kayak dibuat adem-adem aja nontonnya. Jadi gue juga lumayan seneng aja kalau ada Season 2-nya. Nah, untuk infonya udah ada yang berubah cuy. Dan untuk sinopsisnya silahkan baca sendiri. Next, ada Sao Alishi Zetian War of Underworld Season 2-nya. Ini lanjutan dari seri sekemarin. Yang kemarin gantung banget cuy untuk endingnya. Untuk yang ngikutin seri Sao, gue yakin nungguin ini seri sini. Untuk infonya kurang lebih nggak ada yang berubah. Dan untuk sinopsisnya ya masih sama karena ini cuma ngelanjutannya doang cuy. Untuk selanjutnya ada Honsuki no Gekko Kujo. Ini betulan udah gue belum nonton anime ini. Mau nonton ya gue nggak sempet-sempet. Tapi gue masukin list karena anime ini yang juga ditunggu-tunggu. Info animenya ini cuy. Dan untuk sinopsisnya ya sesenduanya. Nah ini cuy, Otome Game no Hamed Suflake. Aneh kemarin terlanjur baca manganya. Untung Aneh berhenti di chapter 5. Tapi betulan ini serun jai. Gue nggak mau spoiler dari manganya. Jadi tunggu aja adaptasi animenya. Untuk infonya, studionya Silverlink cuy. Dan untuk sinopsisnya, nah ini putri bangsawan yang ingat bahwa dulu dia otaku. Lalu meninggal dan rengkarnasi ke dunia game yang dia mainin cuy. Lalu ada Yesterday Woutate. Nah ini cuy, Aneh lihat trailernya. Udah merasa, wah bakal mantul banget ini anime. Untuk anime infonya ini cuy. Studionya juga kobo. Untuk sinopsisnya, setelah lulus kuliah, Riko Uzomi yang hidup tanpa ambisi bekerja di sebuah toko. Hari-harinya berlalu dengan tenang sampai bertemu dengan teman kuliahnya, Shinako. Dan wanita misterius bernama Haru. Bersama kekepeliharaannya. Lanjut ada Glyphnir. Nah ini gue nggak tau ya kan nih. Pokoknya ini direkomendasiin aja. Gue juga lihat trailernya kan. Wah seru banget ini. Jadi ya nggak ada salah ya gue tunggu-tunggu. Studionya, Line Jam. Dan untuk sinopsisnya, Suichika Gaya. Anak SMA biasa, di sebuah kota kecil yang membosankan. Namun ketika teman kelasnya yang cantik terperangkap dalam kebakaran, Suichika menyadari dirinya memiliki kekuatan misterius. Ia dapat merubah menjadi anjing berbulu lebat dengan pistol besar dan memiliki resleting di punggungnya. Ia pun menyelamatkan Gajisu dan berbagi rahasia dengannya. Lanjut ada Kaminoto. Aneh nggak tau bakal didubbing bahasa apa karena trailernya di Korea cuy. Terlalu lagi ini adaptasi dari Webtoon. Webtoon Korea. Jadi Aneh tunggu ini anime. Keliatannya bakal seru kayaknya. Infonya ini cuy. Dan untuk sinopsisnya, ini cuy. Twenty-Five Bam. Seorang anak laki-laki yang menghabiskan sebagian besar hidupnya terperangkap di bawah menara misterius yang luas bersama teman dekatnya, Rachel. Di dalam menara ini, Bam menghadapi berbagai tantangan di setiap lantai untuk menemukan teman dekatnya. Sekian dari gue pada video kali ini tentang anime yang ditunggu-tunggu di musim Spring 2020. Ini bukan rekomendasi. Ya gimana yang bisa dibilang rekomendasi? Ya silahkan. Tapi list anime yang gue ambil ini dari popularitas di Mal pada musim Spring 2020. Stay tune di channel gue, karena gue bakal ngerekomendasiin anime-anime, review anime, fakta-fakta unik tentang anime. Jadi gue saranin lo semua tekan tombol subscribe dan nyalain notifnya supaya ditau gue update video terbaru. Lalu jangan lupa kalian download di kmnime.web.id. Hudangnya OST opening ending terlengkap. Pokoknya wajib berkunjung. Link ada di deskripsi cuy. Terima kasih telah menonton!